Halo, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salve. Perkenalkan, nama saya Remir Tanatunis, biasanya di lingkungan kampus dipanggil dengan nama Pare, asal dari Soe Timur Tengah Selatan. Pada tahun 2005, saya tamat dari salah satu SMK swasta di Soe, yakni SMK Kristen Soe, dan melanjutkan studi di Satiawacana Kristian University, mengambil jurusan Sistem Informasi, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, saya melanjutkan ke Jenjang Selatan II dengan jurusan Sistem Informasi pada kampus yang sama, dan lulus pada tahun 2012. Pada bulan Juli, tahun 2012, saya bergabung bersama keluarga besar Stikom Uwe Lindo Kupang sampai saat ini, sebagai dosen pada salah satu program studi di Stikom Uwe Lindo, yakni Sistem Informasi. Dan pada tahun yang sama pula, saya dipercayakan untuk menjadi staf laboratorium sampai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 sampai 2019, Yayasan mempercayakan saya untuk menjabat sebagai ketua program studi Sistem Informasi Seterata I. Pada masa jabatan itu, ada pengalaman yang paling terpenting, di mana saya diberikan kesempatan untuk belajar mengurus program studi Sistem Informasi, baik berupa kurikulum maupun tridharma perguruan tinggi, khususnya pada program studi Sistem Informasi. Hal lain yang paling menyenangkan dan paling membanggakan saya adalah saya boleh bersama-sama dengan tim atau teman-teman home base pada program studi Sistem Informasi membawa program studi Sistem Informasi menurut meraih akreditasi B. Pada tahun 2020, kembali lagi Yayasan mempercayakan saya untuk mengurus Mutu Kampus Stikom Uwe Lindo Kupang sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu di Stikom Uwe Lindo Kupang. Tugas ini penuh tantangan, di mana saya dituntut untuk menyusun 24 standar nasional pendidikan tinggi, dan berhasil melempaui S&D kita tersebut dengan menambahkan 6 standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pendapat saya mengenai Stikom Uwe Lindo menurut latar belakang saya selama menjadi dosen di Stikom Uwe Lindo, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Pertama, Stikom Uwe Lindo merupakan salah satu pilar penyangga pendidikan IT pertama di Nusa Tenggara Timur. Dengan 3 program studi, yakni Sistim Informasi Strata 1, Teknik Informatika Strata 1, dan Teknik Informatika Diploma 3. Di mana Stikom Uwe Lindo Kupang dapat menciptakan output di masa depan yang cerah, dan membentuk pelurusan menjadi seorang yang profesional di bidang IT, serta dapat menjanjikan prospek karir yang sesuai dengan bidang yang diambil. Yang kedua, Stikom Uwe Lindo Kupang sudah terakreditasi B, baik institusi maupun program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Hal yang ketiga adalah, berbicara mengenai mutu tidak perlu diragukan lagi, karena semua proses akademik maupun non-akademik telah diatur dalam standar yang menjadi tongkat pergerakan pendidikan di Stikom Uwe Lindo Kupang. Yang keempat adalah, sumber daya manusia yang memedai dan memenuhi standar penderian sebuah program studi, di mana semua dosen minimal telah menempuh pendidikan magister sesuai dengan bidang dan kompetensi diperkuat. Di mana 95% dosen telah bersertifikasi profesional, dan dosen-dosen telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profisi. Hal yang kelima adalah, mengenai serana dan perserana, kampus Stikom Uwe Lindo Kupang dilengkapi dengan lab-lab yang mendukung kurikulum, di mana terdapat tujuh lab, mulai dari lab mata kuliah dasar hingga pada lab programmer. Semua ruangan dilengkapi dengan full AC serta full wide. Hal yang keenam adalah, menurut saya sesuatu yang paling membuat Stikom beda dengan kampus yang lain. Terdapat suku-suku dari berbagai daerah yang berada di Stikom Uwe Lindo Kupang, baik itu mahasiswa maupun para dosen. Jadi, Stikom Uwe Lindo, pilihan cerdas, pilihan tepat, masa depan cerah menanti Anda.